Intro Selamat pagi pemirsa, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Oktober kemarin Kereta Cepat Jakarta Bandung belum bisa beroperasi secara komersial Pemerintah memundurkan pengoperasian komersial dengan dalih memberikan kesempatan bagi masyarakat Pemerintah juga nampaknya masih gamang dalam menemukan formula tepat dalam penentuan tarif kereta cepat Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Selasa 3 Oktober 2023 Dengan tema kegamangan tarif bus bersama saya Leonor Samosir Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi Bang Elman, selamat pagi Pagi Ibu Leo Sehat-sehat Bang? Sehat Kita akan bicarakan soal kereta cepat Jakarta Bandung ini Bang Elman Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini Yang pertama kita lihat di halaman dalam, di halaman 2 di harian Anda pemirsa Editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul kegamangan tarif WUSH WUSH ini adalah kereta cepat Jakarta Bandung Ini kalau kita melihat sebetulnya sesuatu yang membanggakan bangsa Indonesia Bang Elman Tapi memang di dalam perjalanannya mulai dari perencanaan, pengerjaan sampai bahkan mau operasionalnya pun Ada sekian polemik yang melingkupi kereta cepat Pertanyaannya apakah kemudian WUSH ini benar-benar bisa menjadi kebanggaan sekaligus Membuat bangsa Indonesia lebih maju termasuk dalam operasionalnya atau seperti apa? Ya ini kan sebetulnya kan, ini kan modernisasi kan Mestinya Indonesia harus bisa melompat dari negara yang biasa-biasa menjadi negara super maju Karena kalau menurut yang kita dengar, ini kan yang pertama di Asia Tenggara kan Jadi kita pionirnya kan, dan memang ke depan kereta cepat itu kan jawaban Teknologi modern kan, karena kan alternatif utama setelah pesawat terbang, ya kereta cepat Kan misalnya kan ini kan selalu diberimpitkan kan, disandingkan ini Jadi alternatif setelah pesawat, ya kereta cepat Jadi menurut saya ini juga jawaban Tinggal lagi memang ya pemerintah harus juga berani untuk mengoreksi Hal-hal yang dikritik oleh masyarakat Karena Presiden juga sudah mengatakan kita harus siap menerima kritik Harus Di dalam resmian WUSH ini Jadi ketika pagi ini juga kita memberikan semacam kritikan Tidak berarti kita tidak setuju dengan WUSH ini Karena apapun namanya ya Sebuah negara, kalau dia tidak memiliki misalnya alternatif transportasi masal Seperti kereta cepat ini, ya memang negara itu tidak akan dianggap bisa maju kan Menjadi pertanyaan adalah soal tarif ini bang Tarif mana yang memang layak Tapi tidak terlalu mahal Tetapi benar-benar bisa menghidupi dirinya sendiri Disebut-sebut tidak akan melebihi 350 ribu rupiah Tapi pertanyaannya adalah 350 ribu itu akan bisa menghidupi WUSH ini? Tidak Akan tetap menjaga operasionalnya? Atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan kita Kita akan bahas itu Ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini Selasa 3 Oktober 2023 Kegamangan Tarif WUSH Kereta cepat Jakarta Bandung Atau KCJB yang bernama WUSH Seperti tidak berhenti menuai persoalan Sejak perencanaan Penentuan investor hingga berujung dengan dijebolnya APBN Dan rencana operasional yang terus mundur Padahal sejak awal pemerintah menegaskan Proyek kereta cepat ini murni bisnis atau bisnis to bisnis Kini setelah rampung pun KCJB masih menemui kendala Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo Pada minggu 1 Oktober Kereta cepat Jakarta Bandung Belum bisa beroperasi secara komersial Alih-alih menetapkan harga dan mengoperasikan WUSH Secara komersial Pemerintah malah memundurkan pengoperasian komersial kereta tersebut Yang tadinya dijadwalkan 2 Oktober Menjadi pertengahan Oktober Alias masih digratiskan sampai pertengahan bulan ini Pemerintah boleh saja berdalih Pemunduran jadwal komersial WUSH Untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Yang masih ingin menjajal kereta yang diklaimnya Sebagai layanan kereta api berkecepatan tinggi pertama Di Indonesia dan Asia Tenggara itu Padahal masa uji coba gratis telah berlangsung 2 pekan Di balik pemunduran pengoperasian komersial itu Pemerintah diduga masih gamang Dalam menentukan tarif kereta cepat tersebut Pemerintah diakini masih belum menemukan formula yang tepat Untuk tarif kereta berkecepatan 350 km per jam tersebut Dengan biaya investasi yang lebih dari 100 triliun rupiah WUSH diakini bakal sulit balik modal Juga dipastikan bakal sangat lama Tadinya pemerintah menyebut tarif WUSH Di angka 250 sampai 350 ribu rupiah Pun jika ditetapkan 350 ribu rupiah Ini bukan angka ideal Jika di harga tersebut Proyek ini baru bisa balik modal Return of Investment atau ROI Dalam kurun waktu 38 tahun Setelah resmi dioperasikan berbayar Itu pun jika minat masyarakat tinggi Selain investasi yang besar WUSH juga menyedot dana besar Untuk pengoperasiannya Sebagai ancar-ancar Untuk satu kali keberangkatan WUSH diperkirakan membutuhkan daya listrik sekitar 260 megavolt ampere Atau jika dirupiakan sekitar 9,4 juta rupiah Lalu KCIC juga harus menanggung biaya persinyalan ke Telkomsel Karena menggunakan teknologi Global System Mobile Railway Atau GSMR Di spektrum 900 MHz Plus ada biaya perawatan kereta dan operasional perusahaan Biaya lainnya yang juga harus dibayarkan adalah Biaya persinyalan, biaya perawatan, dan gaji karyawan Karena bukan termasuk kereta ekonomi WUSH tidak boleh mendapatkan subsidi tarif alias Public Service Obligation atau PSO Artinya pemerintah harus menentukan harga keekonomian Yang mampu menutupi biaya operasional Ini pun bisa membuat pemerintah bimbang Karena jika harga terlalu jauh dari harga kereta Argo Parahyangan Jakarta-Bandung Yang dibanderol 200 ribu rupiah untuk kelas eksekutif WUSH tidak akan menarik minat masyarakat Sungguh miris Proyek ratusan triliun Yang menjadikan APBN sebagai jaminan seperti proyek main-mainan Untuk harga tiket pun masih belum ditentukan Meski telah diresmikan Presiden Jokowi Dodo bisa berdalih kesulitan-kesulitan Serta masalah yang dihadapi di lapangan Dalam pembangunan kereta cepat merupakan sebuah pengalaman Yang sangat berharga Namun pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang amat mahal Harganya Karena harus menggadaikan APBN Dan utangnya harus ditanggung anak cucu kelak Presiden Jokowi Dodo Juga boleh bergembira dan mengklaim kehadiran WUSH Menandai modernisasi transportasi masal di tanah air Plus namun jika hanya menjadi beban APBN Untuk apa? Semoga ke depan tidak ada lagi proyek yang baksi malakama Tidak dilanjutkan sudah menguras investasi Dilanjutkan menjadi beban APBN Di bagian berikut Anda bisa menyenangkan pendapatan Anda Terkait dengan editorial pagi ini pemirsa Untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan saat ini kita akan berbincang dulu Bang Elman sebelum kita berdiskusi Kita saat ini sudah tersama melihat saluran telepon Dengan pakat transportasi IPB University Sony Sulaksono Wibowo Pak Sony selamat pagi Selamat pagi Pak Pak Sony ke Kereta Cepat Jakarta Bandung Tadinya kita tahu bahwa akan beroperasi secara komersial Kemarin ya tanggal 2 Oktober Tapi kelihatannya diperpanjang Karena disebut-sebut minat masyarakat untuk mengujinya atau memakainya besar Nah pertanyaannya soal tarif WUSH ini Dengan melihat Rp350.000 itu angka yang disebut-sebut jadi batas atas Kalau Anda lihat apakah memang tarif itu bisa benar-benar memastikan WUSH beroperasi dengan sustain Katakanlah 1 tahun sampai 10 tahun ke depan Atau seperti apa Anda lihatnya Pak Sony Ya kalau untuk berbicara tentang kereta api selain dengan pelayanan Ya ada 2 komponen penting ya Yaitu tarif dan aksesibilitas Ya kalau bicara tentang tarif untuk WUSH ini ya Itu yang memakai acuannya adalah Untuk tarif kereta api Argo Perahianan Jakarta Bandung eksekutif Kalau tarif Argo Perahianan Jakarta Bandung itu kan kisarannya antara 250 sampai 300 Jadi mungkin kisaran dari kereta cepat ini akan berkisaran di situ Karena memang pangsa-pangsa kereta cepat ini adalah menangah ke atas Jadi kalau melihat angkanya kan hanya sedikit saja naiknya itu Pak Kalau Rp350.000 dengan biaya operasional yang pasti lebih mahal daripada Argo Perahianan Untuk sekali perjalanan Anda lihat Rp350.000 itu layak atau tidak Pak? Atau memang seharusnya lebih mahal dari itu Pak Sony? Ya sebenarnya kan kalau ingin laku ya memang tidak boleh Tidak boleh terlalu jauh dengan yang kompetiternya Dengan kompetiternya yang mirip ya Jadi memang acuannya tetap melihat pada Argo Perahianan Cuman isu yang lain dari kereta cepat ini kan sebenarnya akkesibilitas Bukan hanya tarif tapi akkesibilitas Nah ini yang mungkin menjadi concern atau PR Agar kereta cepat ini bisa beroperasi dengan optimal Maksudnya karena Halim dan Padalarang itu jauh dari kota Atau di pinggir kota Jakarta dan jauh dari kota Bandung Maksud Bapak begitu ya? Ya karena kan komparasi kita kan dengan kereta Argo Perahianan Yang melayannya adalah pusat ke pusat Kemudian dengan tarif yang relatif hampir sama Sementara kereta cepat ini melayannya adalah pinggir kota ke pinggir kota Nah ini memang menjadi isu tersendiri ya Kalau ingin kereta cepat ini bisa menampung atau bisa beroperasi dengan baik untuk melambah penumpang Ada polemik yang mendasar terkait dengan keberadaan kereta cepat ini Pak Soni Banyak orang yang mengatakan sebetulnya kalau bicara Jakarta-Bandung Sudah terlalu banyak moda transportasi Ada pesawat, ada kereta api Argo Perahianan, ada jalan tol, ada jalan biasa juga Ada sekian banyak travel Harusnya sih tidak usah lagi ada kereta cepat Jakarta-Bandung Kalau Anda lihat itu bagaimana menurut Anda? Ya ini kan polemik 5-6 tahun yang lalu ya Kang Jadi kita kini sudah tidak berbicara lagi perlu ada atau tidak Faktanya kan sudah ada ya Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kereta cepat ini beroperasi tanpa selalu banyak membebani APBN Kalau membebani APBN sudah tidak bisa kita hindari ya Ketujuan pemerintah sudah menetapkan ada sedikit sharing beban untuk usang dari proyek kereta cepat ini Nah sekarang di depan adalah bagaimana caranya kereta cepat ini tetap beroperasi Karena nggak mungkin kita hentikan makin rugi kita Kereta cepat ini tetap beroperasi tetapi dengan tidak selalu banyak membebani APBN Ini sebenarnya yang kita pikirkan Itu dia tadi Pak kembali ke pertanyaan awal saya 350 ribu rupiah per orang itu cukup tidak untuk kemudian benar-benar tidak membebani APBN untuk operasionalnya? Oke kalau secara ini untuk tidak membebani APBN untuk 5 tahun pertama itu pasti tidak akan sulit Tetap akan membebani APBN tapi kalau tarifnya 350 maksimal kan tarif atas ya Saya kira itu cukup karena target pangsa pasar kereta cepat itu adalah menengah ke atas ya Yang terpenting disini adalah memperbaiki aksesibilitas ya Karena kalau dua hal ini antara talif dan aksesibilitas tidak kita perbaiki Itu dalam sistem transportasi kereta itu sangat-sangat mempengaruhi gitu Oke Pak katakanlah misalnya Pak dalam setelah 5 tahun tarifnya menjadi 500 ribu begitu Itu masih worth it tidak? Kalau itu atas ke atas yang bagus mungkin ada kelompok orang merasa itu cukup baik Ya walaupun ya kalau target penumpangnya adalah 10 ribu per hari ya Tapi memang berat ya itu berarti prevensinya harus cukup tinggi gitu ya Nah ini juga kita pikirkan tapi sementara ini kalau targetnya 10 ribu per hari pun tercapai Itu masih belum bisa menutup operasional Perlu ada tindakan-tindakan khusus untuk menambah operasional gitu ya Oke Baik terima kasih Pak Soni Silaksono Pakat Transportasi ITB Sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Pak Soni Dan itu yang menjadi poin pentingnya nih Bang Elman Bagaimana kemudian tadi Pak Soni mengatakan Oke kalau tarif memang tidak bisa terlalu jauh dari argo supaya tetap menarik Argo itu kan tadi antara 200 sampai 300 ribu Wush ini 350 ribu disebut-sebut Bang Tapi yang kedua yang paling penting adalah akses Bagaimana orang yang tadinya sudah biasa dari stasiun Gambir atau Manggarai tengah kota Jakarta Ke stasiun Bandung di tengah kota Bandung Sekarang kalau mau naik bus itu dari Halim yang relatif di ujung timur Jakarta Masih di tengah kota tapi macet dan susah mengaksesnya Kepada larang yang di luar kota Bandung atau tegal luar Bagaimana Bang? Ya memang itu memang soal mendasar sebetulnya itu Itu yang orang menganggap tidak praktis Kereta cepat ini Kereta cepat ini kan Seperti misalnya Bung Leo misalnya Dari Saya Tangerang Tangerang Mau kereta cepat Saya dari baratnya Jakarta Barat ke Jakarta Timur Dari rumah bawa mobil Ya kalau sudah bawa mobil dari rumah Kenapa enggak bablas saja ke Bandung bawa mobil kan Langsung Nanggung kan Apalagi ini juga berintinya di pada larang Ya Nah tukar lagi Apakah naik bis atau naik kereta kan Feedernya Feedernya kan Jadi memang tidak praktis Kedua memang Acuannya memang argo pariangan ya Tetapi acuannya juga Pesawat kan Iya Kan enggak mungkin Harga apa tarifnya Tarif ke tarif sirik ini Lebih tinggi daripada pesawat Iya Karena tadi kan Perinsiknya kan Tidak Enggak boleh terlalu membebani APBN Iya Kalau enggak boleh membebani APBN Enggak boleh membebani APBN Ya mungkin tarifnya mesti Di atas 500 kan Nah itu dia Nah kalau sudah Katakanlah sampai 750 ribu Orang kalau naik pesawat ke Bandung Berapa rupanya kan Kelihatannya lebih murah daripada itu Lebih murah daripada 750 itu Nah Jadi ini yang Jadi acuannya Sebenarnya kan Argo pariangan Sama pesawat Iya Kan tadi kita bilang Kereta cepat ini kan Sebetulnya alternatif dari Pesawat Orang Udah lah Naik kereta aja Iya Jadi disinilah sebetulnya Dilematis buat pemerintah Benar Ini bukan soal untung rugi Dan pemerintah Tidak persoal Tidak ambil untung Dari yang begini Bukan lembaga komersial Bukan lembaga komersial Tetapi kan Enggak boleh juga Sampai Buntung kan Iya Sampai tidak bisa Menghidupi diri sendiri itu Kan prinsipnya kan Tidak boleh Tarif itu harus bisa mewakili Untuk kelangsungan Iya Apa Operasional Dari WUS ini Kereta cepat ini Kan gak boleh Karena Apa Prinsipnya Supaya tarifnya murah Terjangkau masyarakat Lalu Tarifnya Murah Nah bisa-bisa Ini hanya Hanya jalan Beroperasi Setengah tahun Bubar ini Ini kan soal Sehingga memang Benar Apa yang dikatakan Pemerintah juga Ini kan Bukan soal kebalik Balik modal Kita juga tidak Soal kebalik modal Kan Kalau balik modal kan 40 tahun 45 tahun Kita kan Udah lah Tetapi Prinsipnya Seperti yang katakan oleh Pakar dari Transportasi dari ITB tadi Jangan sampai Kereta listrik Jakarta-Bandung ini Sampai Mengganggu APBN Iya Yang mestinya APBN itu Bisa digunakan Untuk Kepertikan yang lain Iya Gitu Bang Tapi kalau kita melihat Soal Penjadwalan ya Ada orang yang Akhirnya kan bertanya-tanya Tadinya kan Katanya Operasionalnya 2 Oktober Kemarin Sekarang kan Sudah 3 Oktober Tapi dimundurkan lagi Nah ini Akhirnya muncullah Spekulasi bahwa Pemerintah itu Ternyata Akhirnya jadi ragu Soal tarifnya Kalau dibuat Katakanlah Misalnya tadi 500 ribu Wah kemahalan Kalau dibuat 300 ribu Jangan-jangan Hanya 6 bulan Seperti yang tadi Bang Elman katakan Operasionalnya Apakah memang Seperti itu yang Sedang terjadi saat ini Ya Kalau mundur Pemerintah kan Supaya Ini lebih Dimasyarakatkan kan Lebih Memasyarakat lagi Memasyarakatkan Lebih familiar lagi Masyarakat Kereta cepat Ya gak apa-apa Tetapi kan Sebetulnya kan Itu kan Tidak menjadi alasan Tidak menjadi alasan Masyarakat sudah tahu Ada kereta cepat Dan ini sudah Udah booming kan Tinggal lagi Sebenarnya kan Masyarakat sekarang tinggal nunggu Berapa Dan semakin lama Ini gratis Ini kan semakin Membebanikan Karena gratis itu kan Sebenarnya tetap ada Harga yang harus dibayar Yang membayarkan pemerintah Gak ada yang gratis Gak ada yang benar-benar gratis Tapi Kos itu tetap dikeluarkan Dari APBN Jadi Pemerintah gak boleh berlama-lama Jadi jangan mencari Alasan-alasan Kalau menurut saya sih Kalau pemerintah bilang Ini alasan Supaya Masyarakat Ini kan Kurang masuk akal sih Bang Tapi kalau soal Aksesibilitas tadi Yang dikatakan Pak Sony Kan Stasiunnya sudah Sudah jadi bang Sudah ada di Halim Sudah ada di Pada Larang Memang saat ini kan Katanya Harga tiket itu Nanti akan satu terusan Jadi Dari Halim Sampai Pada Larang Lalu Pada Larang itu Harganya sudah termasuk Kereta Fider Dari stasiun Pada Larang Ke stasiun kereta api Bandung Di tengah kota Nah tapi Menuju Halimnya ini kan Jadi PR sendiri bang Dari Pada Larang Juga menjadi PR sendiri Ini Sudah permanen seperti ini Bagaimana Mengatasi Atau memperbaiki Aksesnya ini Ya memang Itu yang Sampai hari ini Masyarakat kan Bertanya-tanya Mengapa Harus dari Halim Kenapa enggak Di Apa Di Dari Manggerai Manggerai Sebagai induk Stasiun induk Jadi terintegrasi Di Manggerai Semuanya kan Dari Manggerai kan Nah kalau Kalau Surabandung Oke lah Gak apa-apa Tapi kan Kalau misalnya ini Di Manggerai Orang manggap Masuk akar Akar lebih muda Akar lebih muda Dari manapun terjangkau Saya misalnya Dari Cibubur Saya cukup Dengan misalnya Naik apa Naik LRT Dari Cibubur Ya Ke duku atas Langsung ke Apa bisa kan Menggerai Menggerai turun kan Tapi kalau ini kan Tidak ada akses kan Nah ini yang Ini belum dijelaskan Dari pemerintah Mengapa harus Dari Halim Dan mengapa Sampai hanya Di Di pada larang Kan gitu kan Ini kan Kurang masuk akal Buat Buat masyarakat Kan kalau Praktis misalnya kan Kalau kecepatan Iya Orang kan milih Milih kereta cepat itu Antara Argo pariangan Atau kereta cepat Iya Kalau mau cepat Ya mestinya kereta cepat Tetapi Akhirnya dia harus Ke Ke Halim Iya Terus turunnya di Pada larang Pada larang Nyambung sih ada kereta Fidar Iya iya Tapi kan orang kan Lebih enak Udah Argo pariangan aja Karena langsung ke Dari Gambir Dari Jati Negara Dari Tengah Kota Tengah Kota Langsung ke pusat kota Kan gitu Ini Ini yang mestinya Saya gak tau Bacaan masyarakat Kedepan Iya Jadi memang ini Sukses Suksesnya ini nanti Ini akan dipengaruhi Apakah Kereta cepat ini Bisa dilanjutkan Sampai ke Sorobaya Kan gitu Itu pertanyaan Banyak yang harus dijawab Tapi kita harus Jidat dahulu Bang Emad dan Bapak Bisa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian konten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus Spesial tambahan Empat halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda Masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan sekarang Waktunya kita juga Untuk mendengarkan Bagaimana suara Dari pemirsa Metro TV Kita saat ini Sudah tersambung Dengan pemirsa Metro TV Di Palu Selawesi Tengah Ada Pak Peter Pak Peter Selamat pagi Ya selamat pagi Bung Mulyo Selamat pagi Ada tiga poin penting Yang saya cermati Pertama Kita tahu Bahwa di Jawa itu Sangat padat penduduknya Jadi perlu Transportasi publik Transportasi publik Tidak boleh Hanya mengendalkan Jalan raya Itu teorinya Karena terbatas Orang yang naik Harus pakai jalan rel Dan perlu Gerak yang cepat Sehingga Dimana yang tinggi Saya pernah Banyak kali Dalam perjalanan Jakarta-Bandung Begitu Mau hari raya Susah sekali Macet di jalan Gereta penuh Jalan raya penuh Artinya diman tinggi Harus ada supply Supplynya Gereta api cepat Iya Dan juga Hari-hari lain Memang padat Dan itu semakin naik Kebutuhan semakin naik Semakin tinggi Kedua Pemecahan Sistem kegiatan Itu kan dianggap Magnet itu Dimana stasiun-stasiun Itu magnet Disitu Ada daya tarik Jadi kalau ada yang kritik Kenapa tidak Kenapa bukan di Bandung Kenapa dipada larang Itu mengurai Kemacetan Itu teorinya Transportasi Mengurai Kemacetan Iya Dan nanti Ada angkutan feeder Itu saya lihat Sama dengan Singapura Begitu Ada angkutan feeder Itu yang Harus begitu Jadi salah Kalau orang bilang Mesti di Bandung Semua Salah itu prinsipnya Ketiga Kalau harga Atau ongkos Harga atau ongkos Memang perlu Perhitungan matang Kalau dia mau cepat Break event point Harga tinggi Kalau dia mau lama Break event point Harga rendah Itu kehitungan ekonominya Dan saya kira kita semua Tahu yang berlaku Saya kira itu Jadi secara yang kesimpulannya Angkutan kereta Jalan rel Cepat itu Terobosan yang luar biasa Pemerintah Kalaupun ada yang nyinyir Silahkan Tetapi Saya mendukung 100% Terima kasih Kalau Pak Peter Halo Pak Peter Kalau nyinyir Silahkan Tapi kalau kritis Boleh ya Pak Oh boleh Itu kritik dengan nyinyir Beda Kalau nyinyir itu Tidak ada Solusi dan tidak Tidak masuk akal Bahkan ada kebencian Kalau kritis Kasih masukkan Memangun ya Kita akan di misi Sering saling debat Soal kritik Kalau konstruktif Kalau nyinyir itu Yang tidak bagus Terima kasih Terima kasih Pak Peter Di Palu Selawesi Tengah Untuk pendapat Anda Selamat pagi Di belakang Pak Peter Ada Pak Kodai Di Kemayoran Jakarta Pak Kodai Selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Pak Kodai Silahkan Pak Iya Poin-poin yang ingin Saya sampaikan Begini Bang Pertama Mereka Yang melakukan Ini Proyek ini Bertanggung jawab Bang ya Kedepan Dan saya sarankan Untuk yang Yang ke Surabaya Jangan dilanjutkan Mohon maaf Ini aja Kita gak tahu Berapa tahun nih Baru ketutup nih Hutang Belum bunganya Gitu kan 3,4% Saya juga bingung tuh Jepang nawarin 0,1% Tapi yang dipilih 3,4% Saya bingung Hitung-hitungannya tuh Pak Terus Ya tadi dia Lebih ruwet Jelimet-mumet Gitu loh Kalau saya ke Bandung Lebih enak Pake mobil Biar macet Pak Tapi sampai tempat tujuan Dan bisa kemana-mana Pak Gak perlu naik ini Naik itu lagi Iya betul Pak Karena kalau ke Bandung itu Pak Kebanyakan kan Berwisata Pak Gitu kan Lebih banyak berwisata Iya betul Bukan Bukan kita mau bisnis ini Bukan jarang Jarang Bisnis itu paling orang-orang tertutup Iya betul Kebanyakan tuh Keciwide Kecibaduyut Dan lain-lain gitu loh Pak Karena saya ngalamin sendiri Jumat sore berangkat Minggu sore pulang Gitu loh Lebih enak pake mobil Gitu Ini harus bertanggung jawab Pak Dan saya juga bingung Pak 350 km Dengan jarak tempuh Yang kurang dari 150 km Kepake apa Pak ya Kecepatan segitu Pak ya Kalau tiba-tiba pake kecepatan tinggi Kayak gitu Ilmu fisika saya Gak nyampe tuh Pak Bisa terbang tuh Kereta gitu Pak Iya kan Saya juga bingung tuh Pak Dan aksesnya tadi bener tuh Dari Halim itu aja Dia ribet gitu Macet Bagaimana Belum lagi yang disananya gitu Di kota Bandungnya aja tuh Macet sama aja Ketemu macet juga Jadi teori yang barusan itu Dia kebantah gitu loh Lihat sekarang Lihat Bandungnya sekarang deh Gitu Tiap malam minggu Pak Dari malam Sabtu aja Dia mulai macet Pak Tidak bergerak ya Gitu loh Oke Iya Apalagi yang Langganan saya CWD tuh macet banget Pak Oke Parah gitu Pak Terima kasih Iya Pak Iya terima kasih Pak Terima kasih Pak Kodai Di Kemayoran Jakarta Untuk pendapat anda Selamat pagi Di belakang Pak Kodai Ada Pak Gibran Di Serang Banten Pak Gibran Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Gibran Silahkan Pak Pendapat anda Pak Ya mungkin sih agak berbeda Dengan yang penelopon pertama Siapa Pak Peter ya Dari Palu ya Ya silahkan Pak Ya jadi Poin pertama Kritik itu Bukan berarti Tidak mencari solusi Tapi kritik adalah Bagaimana Evaluasi yang hari ini Dan ke depan tuh Tidak terulang lagi Gitu Kalau terkaitnya Saya tidak Dengan penyakit Saya melihat Begini Saya melihat Pas ke reformasi Banyak proyek mangkrak Di rejim Megawati Yang Kita tahu kan Pelabuhan Internasional di Kilgong SBY mungkin JSS Yang tidak jadi Dan hambalangnya Nah ini Yang proyek Di rejim kali ini Mungkin banyak juga Tempelan-tempelan Yang mangkrak Kedepannya Oke Kalau terkait Dengan kereta cepatnya Saja dulu Pak Gibran Ini menurut Anda Seperti apa Kita lagi fokus Kepada tarif Silahkan Pak Gibran Saya kira Efektivitasnya Menjadi gagal Di awal Karena dari B2B Menjadi B2G Kalau tidak salah Akhirnya Dari situasi itu aja Pren awal Sudah gagal Sudah prematur Prematur betul Ini rencana awalnya Dengan hal-hal Yang sifatnya Nanti Katanya Alasan Argumen Semua itu kan Alasan Argumen Yang Tidak bisa Menolak Perbaikannya Masih mungkin Diperbaiki Tidak ada Menurut Anda Pak Gibran Saya kira Tidak bisa melihat Ini Beberapa bulan Kedepan Tidak bisa Karena Apapun Bicara Pemerintah Itu prank Harus luar biasa Tidak ada Kelemahan-kelemahan Yang berkelanjutan Dan ini Saya kira gagal Di evaluasi Terima kasih Pak Gibran Di Serang Banten Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Ini Pemirsa Berbeda-beda pendapat Dan memang Ini yang kita tampung Bagaimana Masukan-masukan Untuk WUS Tadi Pak Peter Mengatakan Sebetulnya Ini adalah Memang Cara Salah satu cara Untuk memecah Kemacetan Kenapa tidak Dari dalam kota Atau di tengah-tengah Jakarta Ketengah-tengah Bandung Bagaimana Pak Gilman Ya Memang Ada Masuk akal juga Supaya Kemacetannya Tidak menumpuk Di Bandung Kan gitu kan Makanya ada 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 Fidir kan Tapi tetap Masyarakat kan Menganggap Tidak praktis kan Tadi seperti kata Pak Kodai Tidak praktis Akan memilih tetap naik mobil Kalau Pak Kodai katanya Jadi Walaupun memang Kalau Semua Seperti Pak Kodai itu Bandung itu bisa Tidak bergerak Tidak bergerak Kalau saya pikir begini Apa yang dilakukan pemerintah ini Sudah bagus Sudah benar Jadi ada alternatif Apalagi alternatif ini kan Transportasi Masal kan Kereta api Memang Persoalan kita sekarang Ada soltarif Kalau saya tidak hanya Sekedar soltarif Bagaimana Kelangsungan dari kereta cepat ini Bisa Bermanfaat untuk selama-lamanya kan Jadi soltarif nanti kan bisa dinego kan Bisa berubah-ubah Sepanjang jalan Kalau juga Pak Manita bilang Ini tidak Tidak untung rugi kan Tapi persoalannya kan Walaupun tidak Untung rugi kan Tidak boleh juga Terlalu membebani APBN Sepanjang masa kan Ini Pada waktunya dia harus Menghidupi diri sendiri Harus menghidupi sendiri Kan gak mungkin Semua Uang APBN Tersedot untuk Kereta cepat Kan ada moda Transportasi yang lain lagi Kecuali Kalau misalnya Dari Apa misalnya Dari Dari mobil Hampir semuanya Sudah pindah ke kereta Itu beda lagi kan Itu bisa Satu banding satu Begitu ya Sehingga penting lah Untuk memperhatikan Kereta cepat ini Dengan adanya Kereta cepat ini Ini pertanyaan Jalan tol Apa Jalan tol Cipularang itu Menjadi Biasa-biasa gitu kan Tidak menjadi Seperti sekarang ini Crowded Tidak ramai Tidak ramai Sehingga Masuk dari Apa ke Pastor Pastor itu juga Tidak lagi ada Ada kemacetan kan Kalau itu Itu bisa terjadi Emang ini yang Nah ini yang kita harapkan Bagaimana kereta Kereta cepat ini Betul-betul menjadi Alternatif Pilihan yang terbaik Buat Buat kita yang Mau ke Bandung Repotnya kan begini bang Ketika Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Memang Bukan untuk Masyarakat Menengah bawah ya Sehingga Tidak ada Opsi untuk Subsidi Kalau menurut Editorial Dan kalau kita Tadi bicarakan Untuk menengah atas Artinya Itu kan Harga itu Harus Layak Dianggap Pantas oleh Konsumen Tetapi juga Tidak boleh Kemudian Mematikan Moda transportasi Lain Argo parah Yang kan dikonfirmasi Oleh presiden Akan tetap ada Ini kan Tidak mudah ya bang Dalam perjalanan waktu Pada perjalanan waktu Nanti Akan ada saja yang Termatikan juga Begitu Nah ini bagaimana Memastikan Keberlangsungan Operasional ini Tapi kita harus Jedak dahulu Bang Eman dan Bapak Bisa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Dan saat ini Kita ada di bagian akhir Dari diskusi kita Bagi ini Bang Eman Ada Yang kita harus Sampaikan kepada Pemerintah Terkait dengan Keberlangsungan WUS ini Bagaimana Memastikan WUS ini Berjalan Tetapi tidak Merugikan Atau tidak Membebani APBN kita Bang Memang Kalau Kalau perkiraan Perkiraan kita sih Kalau Kerasa cepat ini Hanya Sampai di Bandung Katakan pernah larang Ini memang Mau tidak mau Ini akan Membebani APBN Sampai kapanpun Tidak Masuk secara Perhitungan Bisnis ya Kecuali Yang paling menarik Sebetulnya Yang paling worth it ya Kalau langsung Jakarta Surabaya Karena kota bisnis Kota bisnis Kalau itu Segera dibuka Kerugian yang Ke Bandung Akan bisa Ditutupi Ditutupi Ke Surabaya Karena Orang kan Kalau ke Surabaya Kan Daripada kita Naik pesawat terbang Ini lebih murah Ini cepat juga Berarti kan Dari Jakarta Ke Surabaya Itu kan Paling Paling lama Mungkin Satu jam juga kan Iya Satu jam lebih Dikit Hampir Mirip dengan pesawat Lebih murah lagi Lebih murah Lalu juga bicara ini Bang Cuaca Pada saat cuaca buruk Nanti Pesawat tidak bisa terbang Mungkin dia juga Ketika di kereta Juga bisa dia Ber Apa Berkegiatan bisnis Berkegiatan bisnis kan Iya betul Jadi Daripada kalau di pesawat Kan hampir Nya harus gak bisa kan Handphone saya gak boleh nyala Biasanya Kan bisa juga zooming Dari kereta Kereta kan Tentu dia harus di kereta Bisnis Betul Di apa kan Gak boleh lagi Di apa Yang diekonomi kan Kereta yang tujuh jam Jadi menurut saya Emang Segera ini Direalisasikan Kalau ini nanti Tersambung Jakarta Surabaya Mungkin persoalan Soal apa ini Soal membebani Tidak membebani Ini akan terjawab Akan tersubsidi silang Akan tersubsidi silang Dengan jalur Jakarta Surabaya Karena jarak Jara jauh kan Kalau ini kan Sebetulnya kan Jara Jakarta Bandung ini Sebetulnya kan Hampir tidak masuk akal Kurang dari 200 km Kurang dari 200 km Begitu Belum Belum batuk Sudah sampai Sudah sampai kan Gitu kan Jadi Memang Sebenarnya Saya sih Tinggal Kita dorong Pak perintah Segera Apakah nanti Yang melanjutkan Ini Pemerintahan Yang akan datang Terserah Tapi dari sekarang Sudah dibuat Perencanaan Yang matang Mengenai ini Pasti hitungannya Lebih realistis Masyarakat juga Akan berbondong-bondong Tinggal Nanti mau kita lihat Kalau Jakarta Bandung Surabaya Kota-kota mana Yang akan dilewati Karena Kalau tidak ada Kota besar Yang dilewati Ya Akan merugi juga kan Katakan Kalau misalnya Bisa tidak Dia Ke Semarang Atau Potensi dari Penggunanya Juga harusnya Lebih bagi Soal transparansi Bang Atau keterbukaan Banyak orang Yang menyoroti Juga soal Perencanaan Kan tadi ada Pemirsa yang mengatakan Kan ternyata Jadi lebih mahal Sekarang dengan Tiongkok Bunganya Besaran Uangnya Ketimbang dulu Salah satu Kandidatnya Jepang Itu harus dijelaskan Dengan jelas Atau tidak Oleh pemerintah Sebetulnya kan Kerjasama dengan Investor asing itu Itu kan Banyak faktor Tidak semuanya juga Faktor Komersil Jadi ada Faktor-faktor lain Yang mungkin menjadi Pertimbangan pemerintah Ya terserah Pemerintah mau buka Tapi biasanya Pemerintah tidak akan Mau buka Karena ini kan Pemerintah yang paling tahu Tapi Pastilah Ketika diambil Kesimpulannya Harus dengan Dengan Tiongkok Pasti mungkin Ini yang Tidak Paling benar Paling tidak Terbaik buat kita Saat ini Dan ke depan Jadi emang Tidak selamanya Hanya faktor komersil Menjadi Pertimbangan Soal kepastian Kapan beroperasi Ini kan banyak Teman juga Yang tadinya mengira Mulai tanggal 2 Hari kemarin itu Sudah bisa beli tiket Untuk naik kereta cepat ini Itu kan harusnya Ada kejelasan juga Ini yang menurut saya Saya misalnya Saya tidak akan mau Menggunakan kereta cepat ini Kalau gratisan Oh begitu ya Karena saya Tidak merasa terhormatkan Merasa mampu untuk membeli Saya bukan soal apa-apa Saya kalau saya bayar Kan saya pun gagah Di depan para pegawainya Tapi kan belum bisa dibeli Bang sampai sekarang Ya makanya Tanggalnya belum tahu Jadi pemerintah juga Jangan ragu Tetepan aja Kan orang-orang pintar Ada di sekitar pemerintah Kan masuk itu Gak bisa Jangan juga takut Ini kan Ini kan Timbang rasa ini Kan mau Menyasar Masyarakat biasa juga Jangan Pokoknya Yang penting Bisnis Operasi Daripada Kereta cepat ini Tidak boleh Terganggu Jangan-jangan Kalau terlalu rendah 6 bulan dia Mati dia Jangan sampai terjadi Baik Kita harapkan Ada kejelasan Yang lebih pasti Terkait dengan WUS Untuk saat ini Terima kasih Bang Elman Saragi Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Pemerintah boleh bergembira Dan mengklaim Kehadiran WUS Menandai modernisasi Transportasi masal Di tanah air Namun Kalau kemudian itu Ternyata Hanya membuat Beban APBN Untuk apa Semoga ke depan Tidak ada proyek Yang Tidak Menjadi Simalakama Tidak dilanjutkan Sudah menguras investasi Dan dilanjutkan Malah menjadi Beban APBN Saya Leonan Samusri Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Dini Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih